Intro Panel, kita melanjutkan obrolan yang tadi yang sempat ketahan Pak ya. Sebenarnya revolusi industri ini mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi bersama-sama. Termasuk di lingkungan pendidikan universitas, terlebih di UKSW. Habit atau kebiasaan yang ingin dibawakan kepada mahasiswanya. Ya tadi saya ungkapkan bahwa kita akan memasuki era yang satu diantaranya kan konektivitas tinggi. Termasuk di dalamnya itu kan memuat kekayaan data, informasi, pengetahuan. Jadi kalau dulu mungkin segala sesuatu bersumber dari para pengajar. Mereka duduk atau berdiri di depan kelas mengungkapkan segala sesuatu. Nah sekarang informasi itu sumbernya tidak hanya satu pihak. Para pengajar ini ada tersedia di dunia internet yang sedemikian rupa luasnya. Jadi kadang-kadang sudah sulit dibatasi siapa dengan kemauannya itu mau sampai seberapa jauh mengusah ilmu pengetahuan itu. Tetapi dalam kondisi seperti itu juga kan ada informasi-informasi yang kadang-kadang ya diunggah di atas platform internet ini. Kebenarannya seperti apa kita juga tidak tahu. Karena itu mengonsumsi, menggunakan yang kadang-kadang itu digunakan juga dalam hal polisi formal, dalam suatu organisasi atau mungkin dalam masyarakat, dari sumber yang salah misalkan. Nah karena ini kan perlu piranti kemampuan internal setiap orang, perlu piranti kebijakan dalam organisasi, perlu kurikulum pendidikan yang kita semua sebagai satu masyarakat pendidikan tinggi di Indonesia sepekati untuk kemajuan masyarakat Indonesia berhadapan dengan era seperti itu. Kita harus mendidik anak bangsa ini seperti apa. Nah hal seperti itu kan perlu bersama-sama dibangun, di-setup, saling belajar. Baik, baik. Dan ini sangat menarik karena UKSU sendiri juga ada program yang namanya Distance Learning ya. Program pembelajaran dari jarak jauh. Bisa diceritakan lebih lengkap terkait program itu, Bapak? Ya, jadi, oke saya mulai dari yang fisik dulu ya. Program belajar jarak jauh itu dulu sudah dimulai di sekitar 90-an, walaupun masih manual ya. Jadi kita kirim bahan ke peserta di luar daerah gitu ya. Mereka membaca, lalu dikirimkan instrumen-instrumen evaluasi ke mereka. Misalkan mereka harus membuat tugas, mereka buat, mereka kirimkan ke kita. Nah ini sudah ada fondasi itu. Sehingga ketika kita mulai menggunakan teknologi internet untuk belajar, dan itu saya kira introduksi di UKSU di sekitar 2007, kita menggunakan platform Moodle. Moodle ini sebuah learning management system yang sifatnya open access. Jadi tidak terlalu mahal bagi perguruan tinggi, paling menyiapkan secara internal gitu ya. Di samping mungkin kalau mas kenal itu ada black box, ada macam-macam gitu ya. Blackboard ya, sorry. Itu model ini murah. Kita dopsi di 2007, kita dicoba di beberapa mata kuliah, di beberapa fakultas. Karena makin banyak ya, Google Classroom, Matmodo, dan lain sebagainya ya. Masing-masing di tengah kreatifitasnya, akses yang dimiliki ya mengembangkan sendiri bahan-bahan itu. Nah kami lagi mengevaluasi saat ini, untuk apakah UKSU hanya ikut atau menggunakan satu platform. Yang tadi saya katakan kami pakai model, kami secara internal menyebutnya F-Learn ya, Flexible Learning. Jadi mata kuliah-mata kuliah naik ke platform itu, lalu berinteraksi lah dosen dan mahasiswa, sesama mahasiswa di atas F-Learn itu. Hanya ya tadi, ada pengenalan LMS yang lain ya, Learning Management System yang lain. Ini masih kami diskusikan, menyongsong era 4.0 ini kan harus lebih masif. Baik, negeri ataupun swasta, unggulan di Indonesia, ataupun bahkan di luar negeri, juga melakukan hal yang sama, upgrade terhadap SDM, terhadap mahasiswanya, dan semua elemen yang ada di dalamnya begitu. Pasar dunia global, mau tidak mau akan menyerap tenaga kerja yang sudah kumpeten begitu Pak. Bapak siap dan optimis terhadap itu Pak, lulusan negeri UKSW sendiri, nanti menghadapi dunia global? Bahasa yang, oke saya rujuk Pak Harto ya, ketika, apa itu melakukan pertemuan EPEC di Bandung, kalau tidak salah, suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau, kita harus siap, kita harus masuk, kan gitu ya. Jadi ini tadi saya katakan, platform teknologi internet, internet ini kan membuat kita sengaja atau tidak sengaja terhubung. Dan dalam hal itu, satu tantangan terdekat kita kan ASEAN. ASEAN kan sepakat, menuju 2025 ini kan kita menjadi masyarakat ekonomi ASEAN yang terintegrasi gitu ya. Dan ada tahapan-tahapan, dan satu tahapan sedang kita jalani ini kan 2018 ke 2022. Di antaranya diminta di situ, apa itu, itu exchange ya, pertukaran dosen, mahasiswa, antar perguruan tinggi di antara negara-negara ASEAN. Nah, saya mengamati bahwa teman-teman perguruan tinggi lain di negara lain di ASEAN ini, sedang menyiapkan diri untuk itu. Nah, kami pun harus bersiap diri untuk itu. Kita juga tahu, Pak Niel, bahwa di Indonesia ini, terdiri dari banyak suku, bangsa, dan agama, termasuk juga di dalamnya, lembaga pendidikan tinggi, yang tidak semuanya rata, begitu kan ya. Bagaimana dengan hal ini? Akankah ini menjadi sebuah tantangan, ataupun sebuah hambatan tersendiri bagi Indonesia, dalam memajukan mahasiswanya, ataupun elemen di dalamnya? Saya kira Indonesia punya kompleksitas yang, to some extent, itu melampaui kompleksitas bangsa-bangsa tertentu. Amerika sebuah melting pot budaya juga, negara-negara Eropa yang buka, batas-batas negaranya juga makin multicultural, misalkan gitu, tapi di Indonesia kita luar biasa kompleks, termasuk juga kesenjangan dari sudut pendidikan dalam makna yang luas, termasuk tadi soal familiaritas dengan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ini ada satu saya kira tantangan serius bagi bangsa ini, karena jika tadi kami warga perguruan tinggi ditanya bagaimana kami menyongsong itu, nah ini kita baru ngomong berapa persen dari penduduk Indonesia kan gitu ya, Pak Jokowi baru-baru ini mengatakan bahwa di pasar tenaga kerja kita, 51 persen kan berlatar belakang pendidikan SD. Nah, kita belum bicara yang barangkali bukan di pasar tenaga kerja kan gitu ya, yang juga dari sudut pendidikan lemah gitu ya, apalagi pengusahaan teknologi. Nah, saya kira kita harus membayangkan kemungkinan terjadinya semacam ketimpangan ya, division yang saya nggak bisa menggambarkan skalanya seperti apa, tapi saya kira riset-riset di wilayah itu ya, sosio-humaniora yang juga dapat membantu pemerintah, Pak Jok punya problem di sini, ini cara untuk diantaranya menyelesaikan ketimpangan pengusahaan teknologi, langkah-langkah yang harus dilakukan begini-begini. Saya kira kita butuh banyak riset untuk itu, kita butuh banyak orang berpikir, kita butuh banyak orang untuk juga mengambil langkah-langkah tindakan di masyarakat gitu ya, tapi tentu ya semua duduk di atas platform bahwa membawa bangsa ini lebih baik, lebih maju, itulah yang kita inginkan semua bersama-sama gitu ya. Baik, satu kesimpulan bahwa jika saya tarik adalah untuk maju bersama-sama kita tidak berjalan secara parsial, tapi berjalan secara bersama-sama adanya kerjasama dengan perguruan tinggi, baik dari dalam maupun dari luar negeri begitu ya, Pak ya. Baik, sejatinya perguruan tinggi adalah tonggak penting akan kemajuan sebuah teknologi ataupun informasi, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh UKSW yang sudah adaptif terhadap perkembangan tersebut. Nah, demikian obrolan kami di pagi hari ini, semoga obrolan ini bermanfaat. Waktunya, terima kasih Bapak Nil Rupidara, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana. Kita akan berjumpa di segment bincang pagi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!